Sementara itu mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Igedewa Gede Palguna mengungkapkan kekecewaannya terkait putusan tersebut. Ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat konsisten sejak awal dan memberikan kesejajaran untuk memberikan alasan dalam membuat putusan. Pertimbangan hukum yang dibuatnya itu kan harus menjelaskan. Mengapa dari yang tadinya menolak, ya, putusan sebelum break itu, itu menolak, tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi mengabulkan. Dan itu yang tidak dijelaskan di dalam pertimbangan hukum putusannya. Oleh karena itu, bahkan ketika tidak ada dugaan publik mengenai intervensi macam-macam pun, itu secara hukum kan menjadi persoalan. Karena tidak dijelaskan di dalam pertimbangan hukumnya mengapa sikap Mahkamah Konstitusi berubah. Ada sedikit penjelasan, tapi menurut saya penjelasannya tidak rasional bagi saya. Karena tidak menjelaskan dalam pertimbangan itu, apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya itu. Yang hanya berselang, ya kalau di pengucapannya kan hanya berselang beberapa menit ya. Tapi kalau setelah mendengar disenting opiniannya dari Profesor Saldi, serah yang notabene adalah juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, kan itu perubahannya itu dalam hitungan hari. Artinya antara rapat permusyaratan hakim yang pertama, dengan tiga perkara yang sudah diputuskan tadi yang diucapkan sebelumnya pada pagi hari itu, dengan perkara yang disebutnya oleh Saldi sebagai perkara gelombang kedua itu, kan cuma beda hari. Mengapa kok ada perbedaan sikap di para hakimnya itu? Itu yang tidak terjelaskan. Padahal pemohonnya sama, sama-sama perorangan kan? Sama-sama perorangan warga negara Indonesia. Argumentasinya juga nggak jauh-jauh berbeda gitu kan? Nah, kan itu yang menurut saya tidak saya temukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan itulah yang menyebabkan saya agak kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.